Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini dalam kesempatan kali ini kita akan menge-review truk canter untuk truknya ini adalah truk standar pabrik ya jadi ini masih standar banget tidak ada variasi dan belum ada bugnya ini truknya dari buddhishan untuk modnya ini bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan sebelum melanjutkan videonya jangan lupa untuk like comment share and subscribe dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak keringgalan video terbaru dari saya Oke lanjut saja kita akan menge-review lift truknya ini misalnya untuk truknya penampakannya seperti ini ya ini detail sekali apalagi ini standar pabrikan keren banget ya ini terlihat dari lampu belakangnya ini yang masih tergabung jadi satu di sosisnya ini di tengah ini tandanya masih standaran dari pabrik ya atau masih dealer lah istilahnya dan kita review untuk perlampauannya dulu ya di sini untuk lampu hazardnya sudah menyala ya kiri dan kanan untuk belakangnya juga sudah menyala disini lalu kita cek untuk send kiri send kiri disini sudah menyala ya begitu pun juga belakangnya sudah menyala lalu send kanan juga menyala ya tidak ada masalah dengan lampu send kiri send lalu kita cek untuk bagian lampu untuk lampunya disini lampu dekat menyala ya untuk lampu jauhnya Oh lampu dekat dan jauh disini jadi satu ya untuk lampunya disini dan kita cek untuk animasi wiper untuk wipernya disini sudah normal ya tidak ada kendala lalu kita buka untuk pintunya untuk pintunya disini terbuka dua-duanya ya jadi sangat keren sekali kita bisa melihat untuk bagian dalamannya ini ini terlihat terlihat sangat detail sekali ya ini modnya apalagi terlihat untuk dashboardnya ini detail sekali Hai lalu kita cek untuk bagian belakangnya untuk bagian belakang disini lampu malamnya sudah menyala ya lalu lampu rem lalu lampu rem disini juga sudah menyala lampu mundurnya juga sudah menyala ya lalu setelah itu kita akan mengecek untuk bagian di interiornya Hai untuk bagian interior ini sangat keren sekali ya kita matikan waver ya Oh ini sangat keren sekali untuk interiornya dan juga sangat minimalis sekali disini Hai intinya keren banget ini untuk umatnya ini dan terlihat ini disini ada gantungan kunci kita cek Apakah bisa bergerak Wow bisa bergerak dong keren banget ini dan untuk pedometernya ini sudah bisa bergerak ya Hai lalu kita cek untuk bagian animasi tombol animasi 123 ntar kita pinggirin dulu ya tuh kameranya ke dari petirnya Oke stop animasi pertama Hai animasi pertama ini melipat spionnya jadinya ketika kita posisi seperti ini ini bisa untuk melipat ya untuk spionnya disini norspionnya bisa dilipat nih Halo untuk animasi kedua ini membuka bagian kaca truknya dan menghilangkan bagian ini yang dibelakangnya ini putih-putih ini entah namanya apa ya yang tahu silahkan komen ya lalu untuk animasi ketiga disini jungkit ya disini Kenapa kok soalnya enggak ikut jungkit sekalian ya tapi disini ada mesin ini detail ada sekali ya di sini mesinnya keren banget ini mesinnya datri dikis kita cek ya Wow di sini sudah ada mesinnya dong dan juga untuk detailing sasisnya ini keren banget ya apalagi yang garten terus ada buah pipa yang warna putih itu itu bisa bergerak ya di sini kita coba bentar kita membalikan lagi dan kita coba nah terlihat disitu bergerak ya terlihat dari belakangnya itu sambungannya itu seperti bergerak gitu ya kalau nggak percaya kalian coba aja ya untuk motel nanti bakalan bisa bergerak disini wow keren ya lalu ada animasi lagi untuk bagian interiornya ketika kita menurunkan bagian kaca animasi kedua ini tuh ada semacam putaran dari ini ya untuk membuka kaca bentar kita nah itu kan ada semacam perputaran ya jadinya keren banget ini untuk truknya ini apalagi kalau sudah dipasang ibak ya atau dipasangi semacam puk itu keren ya nanti jadi truk ekspedisi gitu seperti truk si cepat dan disini lu suspensinya lumayan empuk karena ini masih standar pabrikannya dan ini ceritanya kita habis dari dealer ya ini langsung ke rumahnya maleo kita langsung parkirkan disini besok mungkin pemasakan bug ya ceritanya gitu mungkin dan bila kalian berminat dengan modnya ini silahkan cek link yang ada di deskripsi ya dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini bila ada kekurangan atau salah kata saya mohon maaf saya Fabrizab TN channel salam busit mania